Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita coba untuk memperbaiki kipas angin dari sisi menambahkan pelicin atau minyak pelicin pada as kipas Dimana sering karena kipas sudah lama dipakai, kipas kotor dan abunya menempel pada bagian as kipas Nah ini proses bukanya bisa diperhatikan nanti pada saat Anda membuka Nah dibuka satu persatu bautnya Nah disini ada bagian-bagian yang saya tidak bahas karena yang saya bahas hanya pada bagian as Nah itu yang seperti di gambar Kalau ini alat untuk memutar kiri dan kanan dari kipas Nah ini perlu kita taruh gemuk karena kalau kesat maka kipas juga berputar berat Dan kalau sudah terlalu berat kipas tidak berputar seolah-olah kipas kita rusak Nah itu kapasitor, kapasitor juga kalau putus tidak bisa menyebabkan putar harus kita pancing Baru kipas berputar karena kapasitor berfungsi sebagai starting pada sistem dinamo Nah itu kita taruhkan oli Minyak pelicin lalu kita putar Setelah dari atas ke bawah minyaknya masuk ke dalam asnya Maka kita putar-putar Nah kalau masih kesat kita ketok sedikit supaya kotorannya terpisah dari badan besinya Nah ini bagian depannya dibuka Lalu di taruh juga minyak pelicin Nah ini ciri-ciri kipas yang masih bagus adalah ketika kita hidupkan Kipas masih berdengung tetapi tidak mau berputar Kemungkinannya ada dua Yang pertama pada kapasitor starting tadi Yang kedua pada dinamo yang asnya terlalu banyak abu menempel sehingga kipas tidak sanggup melakukan starting Nah kalau kita bantu pun tetap tidak sanggup untuk berputar Maka disini kita perlu menambahkan minyak Nah ini hal yang sering terjadi pada kipas ketika lama dipakai pasti berabu Dan ini bisa menyebabkan spool Baut pada sisi dinamo itu dikendorkan dulu Supaya kita tahu as tidak terjepit Lalu kita kasih oli tadi Kita coba berputar kiri dan kanan Nah kalau sudah lancar kita tutup rapatkan baut kembali Biasanya kipas sudah berputar normal Nah ini perlu dilakukan setiap beberapa bulan Atau kipas sudah menunjukkan gejala dari tidak mudah berputar Setelah kita beri pelicin oli Maka kipas kita pasang kembali Dan sudah bisa berputar normal Mudah-mudahan awet dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!